setiap orang pasti punya salah dalam hidupnya setiap orang pasti punya dosa dalam hidupnya gimana caranya agar dosa kita selalu diampuni Allah dengan cara sholat tobat nah gimana caranya sholat tobat sini aku kasih tahu sebelumnya di subscribe dulu ya yang pertama wudhu seperti biasa terus setelah wudhu baca niat sholat tobat teruskan kamu sholat baca al-fatihah di rakaat pertama kamu baca surah al-kafirun dan di rakaat kedua kamu baca surah al-ikhlas setelah rakaat kedua disujud terakhir sebelum kamu salam kamu baca ini Allahumma inni as'aluka husnul hotima yang kedua Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut yang ketiga Allahumma iya mukallib al-qulub fabbit kolbi ala dinik setelah itu tasyaud akhir dan salam